Intro Nama Toyota Land Cruiser selama ini identik dengan sebuah kendaraan besar tangguh, mampu melintasi berbagai medan dan memiliki mesin yang tangguh Rumah modifikasi electric GT baru-baru ini memperkenalkan proyek terbaru mereka yaitu Toyota Land Cruiser FG40 tahun 1970 yang berhasil diubah ke motor listrik Proyek mengubah mesin Land Cruiser ini ke motor listrik sendiri telah dikerjakan electric GT sejak awal tahun lalu Trend mengubah mesin mobil-mobil klasik dengan motor elektrik mungkin tidak disukai beberapa pecinta otomotif Walau memiliki beberapa keuntungan seperti torsi yang instan suara mesin yang lebih hening dan nol emisi konversi ke motor listrik akan menghilangkan suara khas mesin bensin Selain itu, proses konversi ini juga tidak mudah biaya yang tinggi juga jadi penghalang bagi mereka yang tertarik untuk melakukan modifikasi ini Electric GT sendiri melakukan inovasi dengan membentuk motor listrik mereka seperti mesin F8 yang diklaim akan memudahkan proses konversi ke motor listrik Motor listrik tersebut kemudian dihubungkan ke transmisi mobil yang dikenal di Indonesia dengan sebutan hardtop ini Kemudian, proses konversi berlanjut dengan memasang kabel-kabel dan baterai yang tidak disertakan electric GT Nantinya akan tersedia dua jenis mesin baru FG40 ini Versi dengan satu motor listrik menghasilkan 140 dk dan torsi 325 nm dan versi dua motor menghasilkan 240 dk dan torsi 460 nm Electric GT sendiri dikenal sebagai rumah modifikasi yang kerap mengubah mesin mobil-mobil klasik seperti Ferrari 308 dan Ford Mustang menjadi mesin listrik Kesuksesan proses konversi ini nantinya akan menjadi modal berharga Bagi tim Electric GT yang berencana akan melakukan konversi ke Toyota Land Cruiser berkode bodi C60 Bagi Anda yang tertarik untuk melakukan konversi ini Sayangnya masih harus bersabar Electric GT menyatakan bahwa mesin listrik mereka masih dalam pengembangan Sehingga belum diketahui pasti waktu rilis dan harga dari mesin listrik ini Terima kasih telah menonton!